Sekarang kan sedang in tentang International University. Universitas-universitas baik swasta maupun negeri itu sedang gencar-gencarnya mengejar predikat sebagai universitas kelas dunia. Nah, ini pertanyaannya ini bagi UMS penting nggak sih predikat universitas kelas dunia itu? Jadi, research, knowledge, leaders adalah tiga hal penting menjadi pilar di dalam kata-kata world class. Ini tidak melulu yang luar negeri itu bagus. Tidak melulu yang luar negeri bagus? UMS bagus. UMS bagus. Lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polon, sederek semuanya. Halo genmu, generasi muda unggul. Jumpa lagi dengan UMS Talk. Kali ini kita kembali membawakan seorang narasumber yang tentu tidak asing ya mas ya. Kita siapa mas ya biar. Mas aja. Mas Aditya Wormang. Aditya juga boleh. Siap. Ya, mas. Ini kita akan bicara tentang UMS lagi nih mas. Ya. Sekarang kan sedang in tentang International University. Universitas-universitas baik swasta maupun negeri itu sedang gencar-gencarnya mengejar predikat sebagai universitas kelas dunia. Nah, ini pertanyaannya ini bagi UMS penting nggak sih predikat universitas kelas dunia itu? Ya, sebelum menyatakan standar world class itu penting atau tidak, saya bertanya satu step sebelum menuju ke sana nih. Mas Aditya Wormang. Ya. Apakah UMS telah mempersiapkan capability yang dibutuhkan untuk disebut world class? Hmm, capability-nya? Capability-nya. Apa itu? Maka UMS jangan pernah dulu ingin mendapatkan outcome dianggap world class ketika tidak ada fondasi yang disebut capability. Hmm, nah, capability itu satu fondasi. Ya. Ada satu temannya. Masih ada lagi. Ada. Yang disebut sebagai standar dan itu menjadi toolset-nya. Jadi ada capability, konten, dan toolset-nya. Baru ketika dua itu kuat, kita ngukur. Ukuran-ukuran world class mana yang akan dipakai. Nah, salah satu capability yang dibutuhkan menurut saya, UMS harus mampu menciptakan ekosistem kampus yang mempunyai daya dobrak terhadap research. Nah, ini penting nih research. Daya dobrak terhadap research. Research. Daya dobrak terhadap knowledge sharing. Oke. Ya, ada research, ada knowledge, satu lagi ada daya dobrak terhadap grooming readers. Tiga. Tiga. Nah, ketiga-tiganya ini menjadi kata kunci. Ada research, ada knowledge sharing, satu lagi ada yang memang harus dikembangkan karena UMS mempunyai nilai tambah terhadap development leaders. Grooming leaders tadi. Grooming leaders tadi. Maka baru bicara world class. Karena untuk bicara world class itu ada pelakunya. Pelakunya itu leaders. Ada mainannya di situ. Ini menjangkut kapabilitas ini. Dan kedua hal itu mempunyai problem statement, mempunyai background yang jelas yang disebut dengan apa yang disebutkan research. Research, ya. Research, knowledge, leaders adalah tiga hal penting menjadi pilar di dalam kata-kata world class. Tapi, ngomong-ngomong tentang leaders, ya. Iya. Yang dialami oleh Mas Aditya sendiri, ya. Sebagai alumni UMS, gitu, ya. Meskipun itu di zaman lalu, ya. Zaman tahun berapa? Mas, 90-an. 90-an. 90-an, ya. Berarti Mas Aditya sendiri kan sudah mengalami sendiri. Bagaimana kawah candera di muka UMS ini dalam menciptakan leaders. Iya. Sampai muncul leaders sekelas Mas Aditya. Hasilnya banyak di UMS itu banyak. Banyak, ya. Banyak. Banyak. Maka kembalilah lagi. Coba di-research, dengan semua aset yang dipunya oleh UMS itu, coba di-research, model kampus ini itu menciptakan leader di level apa, dan di sektor mana yang punya strength point. Jangan membambi buta, ingin mendapatkan ranking terbaik, tapi fondasinya nggak kuat. Karena, organisasi kampus, jangan ini sebatas melenting tinggi. Karena kalau melenting tinggi, itu yang didapatkan hanya sebatas branding saja. Tapi nggak sustain. Tapi kalau melenting jauh, maka organisasi ini mendapatkan apa yang menjadi kualitasnya, kualitinya, dan sekaligus growth. Maka dasarnya tiga. Research, knowledge, leaders. Leaders. Ini bedanya melenting tinggi dengan melenting jauh, apa ini? Kalau melenting tinggi, hanyanya dirah itu hanya sebatas champion-champion tadi itu. Ini dianggap sebagai kampus buat kelas, ini, ini. Tapi lupa. Bahwa itu semua kan prediksi, apa namanya, apresiasi predikat yang diberikan orang lain kepada kita. Kita ini boleh kejar itu. Tapi kalau dikejar tanpa menjaga fondasinya, maka organisasi ini rapuh. Kropos. Kampus ini rapuh. Oleh karena itulah, menurut saya, yang dilahirkan di UMS, saya mendapatkan tiga hal itu menurut saya untuk menciptakan untuk masa depan. Contoh sama, saya di UMS ini dilatih untuk menjadi penulis. Di UMS dilatih untuk menjadi penulis. Di mana itu? Pada saat kapan? Di geria mahasiswa kan ada pelatihan. Akhirnya saya jadi salah satu penulis mahasiswa. Dan memenangi sebuah forum, sebuah festival, sebuah acara yang memang tulisan-tulisan memang diadu. Kalau sekarang ada call paper gitu. Call paper, ya. Yang kedua yang terkait dengan knowledge. Di ruang kelas kita bangun, di luar ruang kelas kita bangun. Di ruang kelas banyak forum-forum seminar, workshop, conference, yang menjadikan kami matang karena jam terbang kami dibangun. Di ruang development terhadap knowledge kita. Knowledge, ya. Di luar kelas? Di luar kelas. Seperti apa itu? UMS membangun. UMS waktu itu dengan keterpasangan ruangan Pak Jasman saja, berganti-ganti banyak seminar nasional dibangun yang mahasiswanya jadi moderator, jadi hostnya, jadi narasumber pendamping. Dan kami para mahasiswa diberi kesempatan. Dan yang ketiga, leadership. Leadership. Tidak ada salahnya, mahasiswa itu jadi aktivis. Tidak ada salahnya. Oh, tidak ada salah. Kalau perlu dikasih, SKS dikasih kredit. SKS itu. Aktivis dikasih SKS. Maaf ya. Menarik gitu. Mahasiswa yang selesai, bagus diurusan. Saya pernah sampaikan di podcast sebelumnya. Mahasiswa yang bagus, lulus, terbaik, di bangku kuliah, dia sukses pasti lolos seleksi masuk perusahaan. Yang bagus nilainya. Tapi belum tentu dia bisa mencapai karir terbaik. Untuk nyampe karir terbaik, dia harus lolos di dalam kehidupan kampus. Jadi aktivis. Bagaimana negosiasi, bagaimana kolaborasi, bagaimana bikin proposal, bagaimana menciptakan eforia kepada adik-adik mahasiswanya. Bahwa dia tetap harus datang ke geria mahasiswa, harus masuk ke unit kegiatan mahasiswa. Itu eforia, talenta yang dibangun, yang menciptakan dirinya adalah titik influencer terbaik. Titik influencer terbaik. Pada saat dia jadi aktivis itu. Kampus, dia memang lahir untuk menjadi technical hard skill-nya bagus. Tapi ketika jadi dia memimpin teman-temannya, dia soft skill-nya dibangun. Research, knowledge, dan leaders adalah cara kampus masa depan untuk menjadi world class. Tidak usah disegut, banyak penila akan menganggap bahwa kita akan naik kelas dari itu. Tapi ada QS world class ranking, salah satu indikatornya. Salah satu indikatornya itu adalah apakah alumni-nya berkiprah secara global. Jadi bekerja di institusi internasional, di luar negeri, dan seterusnya. Bayangkan aja coba. Itu bagaimana itu? Coba, saya sebagai alumni UMS, saya nulis buku. Nulis buku. Kan nulis buku. Lalu di perusahaan Badan Dukung Publik Nasional, BBJS Tengah Kerjaan. Sebelumnya saya di perusahaan Astra International Pudah Swasta. Kemudian di beberapa organisasi kemasyarakatan, di beberapa tempat ya. Di IJMI, di Apindu, di Kadin, di Global Compact, United Nations, UN. Di UN juga. Ya. Global Compact, IGCN gitu ya. Itu posisinya cukup, saya kira cukup untuk mengatakan bahwa UMS telah melahirkan saya dengan segala keterbatasan untuk menjadi memegang amanah yang patut untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat di sekitarnya. Di tingkat global. Di tingkat global. Unter uji ya mas ya. Nah, kenapa? Karena UMS memiliki tiga hal itu dan harus dipertahankan. Dan harus dipertahankan. Waktu itu masih ada wajanah keilmuan dan keislaman. Nah, keilmuannya itu sebagai smart point-nya, keislamannya menjadi wise point-nya. Wise point-nya. Wisdom point-nya. Itu bagaimana bisa keislaman nanti bisa membuat seseorang ya, alumni, menjadi bisa bersaing di tingkat global itu contoh praktisnya gimana? Simpel. Bahwa agama itu mengajarkan dua hal. Akidah dan fikih. Akidah pada prinsip-prinsip hak benar-salahnya. Fikih mengajarkan bagaimana kita untuk menjadi lebih beretik. Dan itu tuntutan global ya, etik. Kalau nggak etis, pasti akan tersinggir. Jadi, leader-leader itu terlahir smart, tapi dia tidak punya etik moral. Nggak punya nilai spiritual, nilai ketuhanannya. Nilai ilahianya nggak ada. Orang-orang yang nggak etis akan tersinggir dengan sendirinya. Hari ini, apa bedanya Google sama orang yang sepatas hanya smart? Kalah sama Google. Kalau pinter kalau Google. Kalau pinter sama Google. Sama AI itu tadi ya. Jadi, jangan pernah ya. Hanya sepatas mencapai karya, hanya smart. Dia harus punya sense. Harus punya respect. Harus humanis. People orientednya itu harus dibangun. Dan itu ada di nilai-nilai keislamannya. Ada di nilai-nilai kemohammadiahan. Terutama kemohammadiahan tadi. Dan kemohammadiahan mengajarkan itu. Kampus ini mengajarkan itu. Saya membuat respect sama orang. Saya menjadikan adik-adik saya, senior-senior saya, tetap silaturahmi. Tetap menjaga ukuah. Itu karena wacana keilmuan dan keislaman menuju global player. Menuju global player. Satu poin ini. Ya. Saya mau cerita. Satu hari, bisa kita bayangkan, rekan-rekan, adik-adik, mahasiswa, dosen, warga Muhammadiyah, pernah nonton bola dong? Ya, pernah dong. Kemarin terakhir, timnas U22. Wah, itu hampir tak matikan TV-nya ketika U22 itu. Gimana, Mas? Fokus kita kan ke skor. Ya, betul. Gemuruhnya penonton. Apakah merubah skor? Enggak. Enggak. Ya, ya, ya. Enggak merubah skor. Apa? Yang merubah skor itu key player-nya. Sebelas pemain itu. Sebelas pemain di lapangan, ya. Maka skor itu berubah karena sebelas pemain itu. Bukan teriakan follower-follower itu. Follower itu bukan berarti enggak penting. Penting. Tapi key person adalah key player-nya. Maka UMS harus menciptakan key leaders untuk menentu goal yang merubah skor kehidupannya nanti. By the way, Mas Adit ini kan produk UMS di tahun 90-an. Ya. Untuk tahun, katakan sekarang sudah di puncaknya tahun 2020-an gitu ya. Nah sekarang tahun 2023, UMS harus mencetak leaders di tahun mungkin 20 tahun lagi yang akan datang. Ya. Nah industri di 20 tahun yang akan datang itu butuh orang seperti apa? Ya. Sehingga UMS bisa menyiapkan. Kan tadi Mas Adit bilang harus lompat jauh ke depan ya. Ya, lompat jauh. Future practice itu. Industri kampus itu mencetak mahasiswa-siais yang menciptakan future practice. Future practice. Karena challenge-nya organisasi bangsa ini membutuhkan leader-leader yang mampu menciptakan peluang atas future challenge-nya. Apa itu future challenge-nya kira-kira? Future challenge-nya adalah salah satunya. Contoh ya, dulu kita beli martabak katakanlah. Katakanlah ini beli martabak. Ya. Harus datang ke outlet-nya. Langsung datang. Didistrap hari ini sama berapa aplikasi, dengan GoSense saja, GoPay saja, martabak datang ke rumah kita. Betul. Dulu nonton bioskop. Ya, harus datang ke XS1. Ya. Sekarang dengan dudul-dudul Netflix. Dudul-dudul Netflix. Netflix datang ke rumah. Datang ke rumah. Ya enggak? Ya. Bioskop jadi mati masih. Mati. Bioskop mati. Bioskop mati. Bioskop mati rumah. Mobil. Dulu datang ke bengkel. Ya. Sekarang ada home service. Toyota home service. DHSU home service. Datang ke rumah. Datang ke rumah. Anda bisa bayangkan. Kalau hanya menguasai hard skill, enggak bisa ya. Kedistrap best practice, layanan, bengkel, gedung, gede-gede, enggak laku. Enggak laku. Yang datang adalah bahwa rumah itu adalah rumah digital. Nah, kampus juga demikian. Kampus harus menciptakan kenapa kok semua orang datang ke kampus. Karena kampus adalah oase platform digitalnya di kampus. Lah apa platform digitalnya. Cetak lidar harusnya di mana? Di kampus. Di kampus. Riset-riset harusnya kita lihat di mana? Bukannya untuk menata masa depan harus lihat jurnal. Jurnal datang di mana? Di kampus. Product knowledge datang di mana? Di kampus. Kenapa kampus tidak cukup pede untuk menciptakan masa depan? Maka jemputlah masa depan karena kampus menciptakan future practice. Future practice. Melalui tiga fondasi tadi. Fondasi tadi untuk jadi world class. World class itu sebutan orang untuk dikatakan. Nah, kalau kita kejar itu rapuh fondasinya. Maka kita hanya membungkus brand kita. Tapi kita tidak menjadikan brand kita punya values. Semacam flexing saja berarti kalau tidak dibangun fondasinya ya. Good point. Flexing saja. Itu, gitu, itu benar. Kalau WMS saya kira tidak flexing ya mas ya. Buktinya Mas Adit ini produk WMS. Ya, biarlah semua orang yang mengatakan orang-orang itu. Oh, gitu ya. Jadilah organisasi kampus yang rendah hati. Rendah hati. Berbuat sesuai dengan track-nya. Dan pelajari riset di masa depannya apa yang dilakukan. Jangan ikut-ikut karena belief kita semua adalah bagaimana riset mengatakan ke depan butuh apa. Dan kalau itu dilakukan dengan tiga. Riset, knowledge, dan leaders. Mencetak talenta-talenta unggul untuk menjadi future leaders adalah bagian dari. Tidak terpisah menjadikan organisasi kampus WMS ini susten untuk mencapai purpose-nya. Mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Mencetak mahasiswa yang mampu mencetak lapangan kerja. Tidak hanya mampu mencetak orang yang bekerja. Mencetak lapangan kerja. Maka mencetak para entrepreneur, maka intrapreneur untuk menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Entrepreneur menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Luar biasa ya. Pembicaraan hari ini tentang world class university. Dimana menurut Mas Adit, jangan hanya bungkusnya. Maka fondasinya yang lebih penting. Nah, bagaimana world class itu terjadi? Yang hebat bukan hanya kampusnya, tapi lingkungannya. Maksudnya? Maka ciptakan jangan jadi kampus WMS jadi world class. Tapi WMS town itu menjadi fitroh. Menjadi fitroh bagi lingkungannya. Lingkungan itu maksudnya? Ekosistem WMS itu ya, lingkungan itu ya ada desa, kampung-kampungnya. Desa-desa di sekitarnya. Ya, ada kos-kosanya. Ada penjual-penjual yang mensopat makanan, toko-toko mensopat makanan. Itu seiring dengan platformnya WMS. Ajak mereka menjadi sebuah ekosistem. Dan ekosistem itu value-value yang kita yakini sampai tertular kepada mereka dan memberikan nilai tambah kepada mereka. Maka kampus WMS harus berubah wajahnya menjadi WMS town. WMS town? Wah, ini town ini istilah yang global ini. Global juga. Kalau desa WMS itu lokal ya. World class ini. World class ya, WMS town. Jadi, datang ke WMS itu nilainya tidak terjadi ketika di kelas. Tapi prakteknya ada di sekitar community yang ada di WMS. Kalau Mas Adit pernah pergi ke kampus-kampus di luar negeri, yang world class lah ya. Kemana Mas pernah? Banyak-banyak kampus. Alhamdulillah ada kesempatan dari di mana saya tempat dikerja. Apakah community-nya juga membentuk sebuah milium? Ini tidak melulu yang luar negeri itu bagus. Tidak melulu yang luar negeri bagus? WMS bagus. WMS bagus? Lebih bagus? Iya. Dalam hal apa ini? Kan mencetak sarjana unggul. Sarjana unggul, ya. Yang menyiapkan dirinya untuk mencetak peluang kerja. Tapi seiring dengan itu mencetak pribadi unggul. Pribadi unggul. Iya. Melalui? Melalui kemohamadiah. Kemohamadiah. Melalui keteladanan para guru-gurunya. Muhammadiyah kan leadernya rendah hati semua. Saya lihat orang-orang Muhammadiyah itu orang-orang yang zuhud saya lihat. Zuhud ya, mas. Iya, iya. Nah, pola zuhudnya leader-leader ini akan menjadi bagian dari contoh nyata yang mendifrak banyak hal untuk menjadikan UMS itu menjadi teladan bagi lingkungannya. Nah, kalau values lingkungannya kebangun, maka UMS akan menjadi sebuah tempat center of excellence, center of hikmah. Center of hikmah. Bagi orang dari sekitarnya. Iya. Ada yang jual tukang parking, ada gojek, ada pedagang kaki lima, ada yang jualan nasi, ada yang punya kos-kosan. Iya. Semua bersyukur karena adanya UMS, mereka jadi sejahtera. Itu bil hikmahnya ada. Bil hikmahnya di situ. Dan kalau nilai-nilai itu sampai mereka, maka kos-kosan itu bersih. Kenapa? Karena UMS ingin mencetakkan rumah. UMS itu tidak hanya di kampus, tapi di rumah-rumah kos-kos itu. Di rumah-rumah itu juga terjadi. Maka value-nya sampai ke ibu kos. Kesana. Makanya dikumpulkan bukan hanya mahasiswa. Ibu kos kita kumpulkan. Ketua RT juga kita kumpulkan. Untuk memahami tridharmanya kampus UMS. Baik, genmu generasi muda unggul. Unggul tidak hanya secara keterampilan, tapi juga unggul pribadinya ya, Mas. Ya. Menarik sekali, tak terasa. Beberapa menit telah berlalu. Beberapa catatan penting tentang UMS menuju world class university. Ada tiga fondasi yang menurut alumni kita ini, yang sudah merasakan dulu kawacandra di muka UMS. Dan nilai-nilai yang dibawa dari UMS sampai menjadi dokter Aditya Warman MBA hari ini, ternyata betul-betul UMS mampu mencetak generasi yang memang bisa bersaing di tingkat global. Dan kebutuhan masa depan, industri masa depan harus disambut dengan tadi ya, future practice. Bukan hanya keterampilan saat ini saja yang harus dikuasai, tapi future practice apa yang perlu dikuasai. Dan itu semua lahir, bisa kita baca melalui research. Research kan melihat tren dan seterusnya, akhirnya bisa memprediksi masa depan. Baik, Genmu sampai di sini. Talk show UMS talk kita, sampai ketemu lagi. Mas Aditya, terima kasih atas banyak masukannya dan sharingnya. Saya Pak Coy, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Luar biasa.